Saya lihat di sebuah acara, itu kan rumah dibeliin, waktu itu ngontrak gitu. Padahal saya dulu pernah bawa dia ke notaris untuk penyerahan harta rumah. Jadi harta rumah, jadi kalau ada apa-apa saya nggak tahu jawab lagi gitu. Jadi itu emang bener-bener waktu itu rumah itu terjadi pembelian waktu saya masih berhubungan sama dia gitu aja. Gak-gak. 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 Dendamanku bahwa ada yang masih ada tersulut-tersulut banyaknya orang-orang mungkin dari pihak sana maupun pihak Mordali yang... Gak-da sih, gak ada dendam, gak ada apa… Itu sih yang ngomongin yang gua rasain waktu itu kan emang wadahnya seperti itu. Terus gimana Kakak,Cause kalau gua sih ngomongin gini-gini aja gitu lho. Jadi apa yang gua rasain itu bukan hanya dendam ataupun apa. Kalau dendam, kenapa sudah 4 tahun baru ngomongin sekali. Itu adalah rasa yang gua alamin pada waktu itu, pada saat itu karena cerita masa lalu dan itu udah 4 tahun, kan kalau mau dendam ngapain ngapain lukit-ungkit lagi masalah lama kalau dendam ya ini kan udah melebar nih udah banyak yang tau dan konotasnya negatif walau menceritakan masalah lo, virus yang mengarah ke citalan ke segala masyarakat dan orang-orang sudah pada menganggapnya seperti itu udah kekawan dari yang ketika nanti anak lo pas anak lo dengan tahu hal ini makanya, klinikannya menggina lah ada sedangkan kekhawatiran gak ternyata tahu dan menganggap bahwa lo maka lo mengguna terhadap sudutnya justru kalau gue gini, kalau gue balik dulu harusnya dia berpikir waktu gue lagi mau mediasi justru ibunya pernah berpikir gak ada jejak digital waktu dia beda-beda incan jika mana, gue sama kumala nah disitu aja kan udah ada tuh berpikir perasaan gue juga gak? nah berpikir perasaan dia gak? keluarganya, ada keluarganya dia bilang itu sebenarnya tantenya Gali atau pancangnya Gali? pada saat konfrensiknya konfrensiknya dan waktu tahun 2015 masih ada kan di youtube ya silahkan biar anak-anak gue juga berpikir oh gila ya, sampai keluarganya dia, keluarganya ibu sampai menjudulkan gue seperti itu gila kan gue bukan tetep ikan asin pada protes semua gitu itu aja sih kalau dari gue tapi Gali soal postingan kamu yang perawatan promesor 30 juta 1x itu 50? dan ternyata cuma 40 juta 3x silahkan telepon silahkan telepon silahkan cek kalau perlu minta resepnya silahkan gak apa-apa itu kan orang beropini emang udah ditopan ke kliniknya udah ada boxingan daftar harganya sih? udah ada nah kalau kita sih bayarnya segitu itu kan kromosom booster gitu loh pada saat itu juga kan di apa namanya di acara itu juga diperjelas harganya apa gitu biarin aja jadi ya gak masalah lah kalau bisa daripada ngaku yang lain-lain nanti apa namanya harganya gak sesuai gitu loh karena apa itu sih klinik yang aku udah sering ya gitu jadi berunut nih